Pada hari ini selasa 14 November 2023 bertepat di Gedung Sate Bandung, Penjabat Wali Kota Tasik Malaya menerima secara langsung keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan Penjabat Wali Kota Tasik Malaya. Bandung selasa 14 November 2023 bertepat di ruang VPIP Gedung Sate Bandung, Penjabat Wali Kota Tasik Malaya menerima secara langsung keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan Penjabat Wali Kota Tasik Malaya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kota Tasik Malaya, Ketua DPRD Kota Tasik Malaya, PJ Ketua Dekranasda Kota Tasik Malaya, para Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Kota Tasik Malaya, serta tamu undangan lainnya. Dalam keterangannya, PJ Wali Kota Tasik Malaya, Dr. CK Virgo Wansha, SSTP ME, menyampaikan bahwa capaian yang sudah diraih oleh Kota Tasik Malaya saat ini merupakan keberhasilan semua pihak dengan kekuatan gotong royong dan juga kebersamaan seluruh stakeholder. Beliau juga menambahkan bahwa agenda terdekat yang akan dilakukan Pemerintah Kota Tasik Malaya, itu mempertahankan kondisi inflasi, serta kembali melakukan pembahasan terkait penanganan sampah yang ada di Kota Tasik Malaya, agar Kota Tasik Malaya semakin bersih dan nyaman untuk masyarakat. Pertama-tama, saya secara pribadi maupun secara institusi, tadi sudah mengucapkan terima kasih atas pemerintah provinsi, Pak PJ Gubernur telah menyampaikan SK Perpanjangan. Kira capaian-capaian yang sudah dilakukan selama ini adalah capaian dari semua pihak, tidak hanya perangkat daerah, tapi juga dari purpa pindah, dari unsur masyarakat, maupun unsur pengusaha. Dan kekuatan itu yang kita miliki, yang bisa kita perkuat ke depan untuk mempertahankan capaian-capaian yang sudah dilakukan dengan penurunan kemiskinan terbaik, salah satunya inflasi yang sangat terkendali, dan lain sebagainya. Saya kira dengan kekuatan gotong royong, kekuatan kebersamaan bersama para seluruh stakeholder, kita bisa mempertahankan hasil-hasil baik tersebut. Strategi ke depan, Pak? Strategi ke depan, saya kira kita coba dengan strategi ngopi, saya kira dengan cara-cara informal, baik itu kopi morning maupun kopi-kopi, sehingga masalah-masalah yang menjadikan hambatan-hambatan komunikasi, itu bisa kita selesaikan secara baik, yang intinya demi kebaikan bersama masyarakat kota Tasik Malaya.